So, ini dia Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bareng gue Bang Agam di channel Agam Dadam So, kali ini spesial banget buat kalian-kalian ya Yang suka komen Bang, kok bosen kamer Rider mulu? Bang, Marvel Legends kapan? Nah, ini video spesial buat kalian ya Jadi gue dapet paket dari HSN Hobby Specialist and Toys Salah satu langganan gue Udah beberapa kali gue beli mainan disini dan gue unboxing juga So, kali ini isinya langsung gue kasih tau aja ya Isinya adalah Marvel Legends Bisa gue bilang ini Marvel Legends terbaik di tahun 2020 ya So far Kenapa terbaik? Kita lihat aja bareng-bareng Jadi biasanya HSN itu packagingnya rapi banget ya Bagian luar ada bubble wrap, dilapisin box coklat Nanti di dalamnya biasanya ada bubble wrap lagi See? Ada bubble wrap lagi Di balik box ada bubble wrap Jadi tiga lapis pengamanan gengs Bubble wrap pertama, box coklat, dan bubble wrap lagi HSN ini emang selalu kayak gini ya Safe banget Dan ini bubble wrapnya juga tebal, berlapis-lapis Jadi buat kalian yang mau jajan di HSN Tidak perlu takut ya Apalagi buat teman-teman yang suka Bawel gitu, kalau boxnya penyok dikit Nggak mau nih Ini ada tiga lapis Jadi dilapisinnya cukup banyak ya Satu, dua, tiga, empat, lima Berlapis-lapis pokoknya So, ini dia Rapet banget ya, harus dibuka kelak-kelannya So, ini dia Marvel Legends Black Widow Set eksklusif Nyebutnya apa ya? Ini bukan two-pack, tapi eksklusif packaging Hasbro lagi suka bikin barang-barang dengan box seperti ini ya Yang cukup fenomenal Sebelumnya ada Venom yang diambil dari buff Dari buff dijadiin set single pack Itu kan kampret ya Udah dilakuin beberapa kali sama Marvel Legends Jadi ini dia Marvel Legends-nya Kenapa gue bisa bilang terbaik? Ayo kita lihat lebih dekat dulu Dari boxnya Seperti biasa, ada logonya Legends series di atas Lalu bentuknya Windows gitu ya Kelihatan semua apa yang didapat Dan di bagian bawahnya ada logo Marvel Black Widow Versi movie Ada tulisan warning Untuk 4 tahun ke atas Lalu ada logo Hasbro Di sisi samping ada ilustrasi Black Widow dengan suit warna putihnya Another side sama persis geng Ya ilustrasi Black Widow Bagian atas ada icon Black Widow-nya Bagian bawah Legal Staff Not Interested Dan di bagian belakang ada foto figurnya dan beberapa aksesoris yang didapat ya Jadi ini untuk pertama kalinya Hmm, pertama kali bukan ya Black Widow ngeluarin single pack dengan aksesoris sebanyak ini ya Ada efek ledakan Ada stand base Ini paling rare banget nih Stand base Ya Aduh Nanti kita lihat lebih dekat ya Nanti kita lihat lebih dekat Di pojok kiri atasnya ada logo Marvel Legends series Lalu ada syripsis Black Widow-nya ya Blah-blah-blah di bawahnya Legal Staff lagi Not Interested ada logo Hasbro pastinya Ya itulah dia Ya itulah box-nya ya Sudah kita lihat Jadi sekarang gue mau buka dulu geng Karena ini Ternyata ukurannya cukup besar Tidak mau tibox beracun Jadi gue buka disini ya Kita buka aja Dan karena ini barang baru Hmm Jadi bisa Ritual yang sudah lama tidak Gue lakukan Oke ini bagian dalamnya Ada desain icon Black Widow-nya cukup besar Oh my God Oh my God Banyak banget aksesoris-nya ya Rindu banget Rindu banget Ini Marvel Legends Sumpah Di lubuk hati gue paling dalam nih Kangen banget jajan Marvel Legends ya Baunya tuh khas Tidak terlalu kencang Dan gurih Gak bisa diungkapkan dengan kata-kata So ini dia Terbagi dua Plastiknya ya Ini bagian belakang ada Stand base-nya Nanti kita bongkar Kita lihat secara detail Sekilas sih banyak banget fiturnya nih Si stand base Bentuknya agak Unik Dan tidak seperti Stand base-stand base pada umumnya Dan ini dia figurnya Wow Aksesorisnya banyak sekali ya Gokil-gokil Ada efek ledakan Ada senjata Dan beberapa part tangan Marvel Legends This is a good start Sering-sering bikin kayak gini ya Sumpah Oke jadi Langsung aja Gue masukin di box beracun Kita lihat lebih detail Aksesoris Dan Figurnya seperti apa Let's go Oke gengs Ini dia Marvel Legends Black Widow Dari film Stand alone-nya Black Widow So seperti yang gue bilang tadi Bisa dibilang ini Marvel Legends terbaik ya Gila-gila-gila Kayaknya gak pernah Marvel Legends Hasbro Ngasih Single pack Eksklusif Seperti ini ya Aksesorisnya Banyak banget Kita lihat Dapet efek-efek ledakan Gini Ini yang sangat rare banget Dikasih sama Marvel Legends Lalu dapet senjatanya juga Ini ada efek biru juga Nanti kita lihat lebih dekat Ada dua pasang tangan Tambahan Dan Ini dia Stand base Dan stand base-nya pun agak unik ya Langsung aja kita lihat Dari Aksesorisnya dulu ya Sebelum kita lihat Figurnya lebih detail Let's go Jadi ini emang cukup unik Dia ada banyak lubang disini Jadi kita bebas Mau pasang di bagian mana ya Kalau gue coba di tengah dulu deh Yang pasti ini ada pentolnya disini Tinggal colok Ini kalau diperhatikan ada logo Kalau diperhatikan ada logo Hasbro juga ya Nice touch Dan untuk stand-nya ini Dia bisa di adjust lagi Tuh tinggi rendahnya Sesuai keinginan kita ya Di bagian ininya nih Yang bisa di adjust Ada bolongan Lalu kita pasang Ini buat extension-nya berarti Mudah sekali ya Baru deh kita pasang lagi Bagian capitanya Jadi seperti ini stand base-nya ya Cukup unik Dan bagian capitanya gengs Ini ternyata Pake pegas gitu Tuh ya So ini Bisa dijamin kuat banget sih Buat menopang si mainan Nice Nice Really good Gila Hasbro Sekali-sekalinya bikin stand base Langsung complicated Dan solid Gini ya Oke nanti kita coba Di akhir review Oke Tadi sudah lihat stand base-nya I'm so excited Gue gak sabar banget Mau lihat action figuranya Ayo kita lihat secara detail ya gengs Ini dia Black Widow White suit ya Baju putihnya Oke So ini dia Figure Black Widow Menggunakan White suit ya Namanya Black Widow Tapi bajunya putih Jadi pertama kali Black Widow Menggunakan baju putih ini Ada di miniseries Tahun 2009 Black Widow Deadly Origin By Paul Corner Tom Rennie Dan John Paul Leon Jadi kalau di komik tuh Sebenernya ini emang Baju combat biasa Cuman karena misinya itu Ada di salju ya Dan siang hari Jadi biar ngeblend aja gitu Ya biar kamuflas sama salju gitu lah pokoknya Jadi walaupun Main suitnya adalah hitam Tapi dia tetap menyesuaikan Dan ini dia head sculptnya Oh my god Oh my god Wow Amazing Gila 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 Sumpah sih gue emang Kalau Marvel Legends sekarang ini Aje lah Ini Wih Mainan 300 ribuan 400 ribuan Head sculptnya kayak gini ya Bener 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 Ini Wah gila Ini Marvel Legends Kita lihat Head sculptnya Dapat banget Muka Natasha Romanoffnya Lihat Senyum sinis Dan Senyum Ini ciri khasnya black widow Oh my god Look at the detail Matanya hijau Cantik Kici banget Alisa juga nice Oh my god Nice banget Ini rambutnya Ini rambutnya Ya scopenya lumayan Dan kita lihat detail suitnya ya Kita lihat bagian bajunya Ini putihnya gak polos geng Tetap ada detail detailnya Garis-garis ini Loop nice Berkelas banget Lalu ada gimmick Warna merah disini Ada sedikit miss paint But it's okay Dan Astagfirullahaladzim Pegang nenek Maaf 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 Gue mau ngeliatin ini Lihat bagian kerahnya nih ya Ini Wah gila si detail kecil Yang Menurut gue Wow Bikin figure ini Lebih Keren ya Gelokan kerahnya ya Gue gak tau Ini punya gue Emang meletot gini Atau Sengaja on purpose Dibikin kayak gini ya Tapi ini keren banget Jadi sampai kerahnya itu Ngikutin Lekuk si rambut Harus tetep gini ya Gatau deh Punya gue sih udah agak Yang bagian Kerah kiri ini Belok Beloknya gini Tapi menurut gue Malah keren sih Iya gak sih Jadi deh Seperti ngikutin Gerak si Rambutnya Oh gak deng Ini emang on purpose sih Sepertinya Karena emang bener-bener Ngikutin liuk Si rambut tuh Rambut sebelah kiri Lebih jatuh So Kerahnya Kedalem Rambut kanan Begini Ya gitu lah pokoknya ya Bingung gue Oke lanjut lagi Ini di gas pairnya Ada sedikit Miss paint Menurut gue Kelihatan gak Harusnya logonya Warna merahnya tuh Sempurna Tapi ini sepertinya Agak miss But it's okay Minor banget Oke Lihat detailnya lagi Really good Dan Nice ass Keren banget ya Tactical suit Banget Lihat bagian bawahnya Pahanya Ini ada sedikit Menguning Nah ini gue agak Worry nih Kalau putih banget Gini ya Apakah dia bakal Menguning Seperti SAF Jaman dulu Nice banget Dan dia pake heels Seperti biasa Heels ini nih Yang sangat Tricky banget nih Kalau mau Ngeposein Atau ngebediri Ini bakal Susah banget nih Oke overall Great detail Karena warnanya Juga simple Ada sedikit Miss paint Sedikit banget It's okay Yang penting itu adalah Head scope nya Oh my god I love it a lot Wow Gue masih speechless tuh Anjir Next Kita lihat Aksesorisnya Satu persatu ya Yang pertama Dapat efek ledakan Ada dua efek ledakan Disini Yang kecil Dan Sedikit besar Dan lihat detailnya Oh my god It's Wow Gila Speechless banget gue ya Ini keren banget Wah Gokil Paintingnya Gradasi warna kuning ke merahnya Ya Perfect lah Seperti ledakan Dan yang gue suka adalah Bahannya agak tipis Jadi Sedikit Transparentnya Tuh keliatan Ini Wah Amazing banget nih Lalu Bagian dalamnya nih Ada pentolnya gini Berarti nanti bisa dipasang Di Stand base nya Begitu juga dengan yang kecil Lihat ya Ini nice sekali Ini percikan ledakan kecilnya Tajem gini Sekilas Malah kayak virus Virus corona Konsepnya anak punk Dia ada Ada mohaknya ya Virus corona Ada mohaknya Ya Dan ini ada pentolnya juga di bawah Pasti Bisa dipasang di stand base Nanti kita coba di akhir video Next Dapat beberapa efek tembakan peluru Gue rasa Ini Juga untuk di stand base ya Gue pikir Kayak repulsor nya Iron man gitu Next Dapat dua handgun Ini yang gue bilang tadi Gak mungkin kan Kalau efek Api kecil tadi Ditaruh di pistol Ini pistolnya kecil banget Dan bentuknya sama Kita lihat secara detail Satu aja ya Oke ini dia detailnya Ini kecil-kecil cabai rawit Sumpah Kalau diperhatikan Di bagian gagangnya Itu ada tekstur-tekstur sendiri Berbeda dengan bagian bodi Si pistol ya Lalu ada detail garis lagi Disini Oh my god Wow Keren sekali ya Marvel Legends Wow Next Ada aksesoris Pecut Eh bukan pecut sih Ini kayak parit Atau apa ya Ini buat Biasanya kalau nanjak gunung ya Ada ginianya ya Ini dipegang nanti Manjat gini Seperti itu Detailnya cukup nice Skopnya oke Hanya catnya aja Yang warnanya putih Polos biasa Dan kalau diperhatikan lagi Secara detail Lihat gak loh Di ujung pisau ini Ada gerigi lagi ya Wow 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 Lihat ya Amazing job Amazing job Ada efek Biru Fungsinya buat gini nih Efek di Glove Bukan glove apa Gelang Black Widow Karena gelang ini juga ada fungsinya Untuk menyetrum Sepertinya kayak gini ya Next Dapet dua pasang tangan Ini definitely sedang megang pistol Langsung dicoba aja Oke Dan perfectly fit Pastinya Nice Next Dapet pasang tangan Sedang megang Senjata lainnya ya Ini menggenggam biasa Pasti megang ini nih Langsung gue coba Again Perfectly fit Jadi nice banget ya Kedua tangan ini Perfect buat megang pistol Dan megang si cangkul kecil ini ya Atau parit Atau apa Coba sebutannya apa Komen di bawah ya Dan sekarang gue mau coba Artikulasi Dari kepala dulu Pastinya Apakah bisa 360 derajat Ya Bisa gengs Walaupun rambutnya Agak panjang sedikit Tidak masalah Yang masalah Menengok ke atas Hanya segini aja Sedangkan ke bawahnya Bisa Banyak gini ya Tapi ada Rongga di bagian belakangnya So it's not good Kalau melihatnya dari samping Bagian tangan Bisa segini jauh Lalu bisa diputar 360 derajat Tidak ada bicepsnya disini Dan single join di bagian sikunya Why Why Masih single join ya Kemarin sempet double join gitu Di series Avengers 2 pack ya Yang seragam putih Lalu tangannya bisa diputar Bisa ke atas Segini Ke bawahnya segini Nice Lalu ada torso nya lagi Di Astagfirullah Kepegang lagi Nenenya maaf ya Ada disini nih Nini Tuh ya Tuh 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 Kelihatan Jadi dari punggungnya Dia bisa diputar 360 derajat Oke Aman ya Di pinggangnya Tidak ada artikulasi Bagian kakinya Segini jauh Not bad Ada artikulasi Ada artikulasi lagi Di bagian pahanya sini Jadi bisa diputar 360 derajat Nice Sikunya double join Sempurna Kakinya ke atas Segini jauh Wow Nice Lalu ke bawahnya Segini Wow Bisa balet dia ya La 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 Tapi basically Emang dia bisa balet sih And then bisa cedera Angkle seperti ini Seperti biasa Marvel Legends ya Wow Ngilu Si anjir Ini nih Gue sebel banget nih Susah banget berdirinya Oke Ini perben Oke Ini perbandingan Dengan Yelena Belova Ya Sesama Baju putih Oke Nah Bisa berdiri Ini dia perbandingannya Gang Dan ini perbandingan Dengan Taskmaster Ini kenapa Pada nengok Ke sana Ada apa Puyuh Puyuh Kapan Hai sis Tuh ada Black Widow Baju hitam Oke Ini perbandingan Dengan Black Widow Baju hitamnya ya Oke Jadi Dari segi Headscope Emang beda Yang Baju hitam Dan Putih So Thanks Hasbro Gue pikir Headscope nya Sama Ternyata beda Ini nice banget ya Dan kalau diperhatikan lagi Secara detail Si moldnya Sama Yang hitam Dan yang putih ya Garis-garisnya Semua sama ya Cuman beda painting But it's okay All good Thank you Hasbro Marvel Legends For this So Last touch Ini Balik lagi Dengan si Stand base Super keren Langsung aja Jadi Kita bisa Explore Kalau gini Ledakannya Taruh tengah Ledakannya Taruh tengah Oke Lalu Ini yang satunya Disinilah Asal taruh aja Asal taruh ya Lalu Ini yang peluru Kecil-kecil Ada Spotnya juga Oke Ini gue pindahin deh Ini gue Ceplokin semua ya Muat gak ya Kayaknya gak muat sih Emang harus pilih-pilih ya Jadi ini ada Ledakan Black Widow nya Taruh sini Kita coba Pose pertama ya Ceritanya Black Widow nya Kena ledakan Tinggal dicapit Nah jadi Oke Ini dia Black Widow lagi Kena ledakan Wah Nice banget ya Wanjir Katanya Ini kena ledakan So Ini dia Marvel Legends Hasbro Black Widow Versi Sweet warna putih ya Dengan segala Aksesoris dan Kelengkapannya Luar biasa banget Keren banget I like it a lot Gue suka banget Ini gue dapet Di harga 600 ribuan Di HSN Kalian bisa cek Langsung di Tokopedia nya Gak tau masih ada apa enggak So Ini bisa gue bilang Marvel Legends Terbaik 2020 ya Khususnya untuk Marvel Legends Movie Karena aksesorisnya Ya Lu liat sendirilah Terus Headscope nya Juga keren banget ya Dan ternyata Di stand base nya Ada Buat nyolok kakinya Jadi Gak perlu Pake stand yang besar Tadi Colok Kaki Ini aja Juga bisa So Menurut kalian Berapa Skor mainan ini Wah Gue bisa kasih 9 Sini Hasbro Marvel Legends Dengan Sekali lagi Aksesoris yang cukup banyak Dan cukup unik Ini untuk pertama kalinya Yang movie ada Aksesoris segini banyak Untuk figure ini Gue bisa kasih skor 9 Karena Aksesoris nya Luar biasa Keren Keren banget Banyak banget Dan detail nya juga Wah Sudah tidak usah diragukan lagi Sudah kita lihat bersama Terutama headscope nya Jadi 9 Cukup worth it Buat gue Menurut kalian berapa Komen di bawah Akhir kata Thanks for watching Jangan lupa di like Subscribe Dan share Juga channel Agam Dadam Share ke temen-temen kamu Biar temen-temen kamu Ikut keracunan Dan terinfo juga Pastinya ya Kalau ada mainan Sekeren ini Gengs Ya pokoknya Support terus Channel Agam Dadam Biar gue tetap Semangat Mereview mainan-mainan Untuk kalian Sampai ketemu Di review berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ciao Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.